Halo badminton lovers, pelatih ganda campuran Malaysia Nova Widianto dibuat gusar oleh pasangan Indonesia Rino Frivaldi dan Pita Haning Tia Sementari. Pasalnya anak didik Nova Widianto yakni Chen Tangji dan To Iwe masih belum bisa memutus hasil minor. Saat Chen dan Toh berhadapan dengan Rino Frivaldi Pita Haning Tia Sementari, menukangi ganda campuran Malaysia sejak awal tahun 2023. Pelatih asal Indonesia belum sekalipun membawa Chen dan Toh menang atas Rino Fita yang merupakan mantan anak asuhnya. Ya, Chen Toh selalu kandas dalam 3 pertemuan dari pasangan ranking 18 dunia itu kendati mengalami lesatan hebat pada 2023. Di pasangan pada akhir tahun 2022, Chen dan Toh saat ini menepati peringkat 9 dunia hanya butuh 9 bulan untuk menebus jajaran pasangan 10 besar. Ganda campuran nomor 1 di Malaysia itu menutup tahun pertama dengan raihan 3 gelar juara, 2 di antaranya terjadi di turnamen BWF World Tour dan lolos ke BWF World Tour Finals 2023. Sejumlah pasangan kuat pun telah berhasil dikalahkan Chen dan Toh. Chen dan Toh telah mencetak kemenangan atas juara All England 3 kali, Yuta Watanabe dan Arissa Higashino, dan juara dunia, Seo Seongjai dan Cha Yujung. Daftar korban Chen dan Toh juga meliputi 2 jawaran dari China, yakni Feng Yanze dan Huang Dongping, dimana pasangan ini meraih gelar juara terbanyak di BWF World Tour 2023. Kemudian, Jiang Zhenbang dan Wei Yashin yang merupakan juara Asia asal China. Hanya pasangan nomor 1 dunia, Zheng Zhewei dan Huang Yakyong, pasangan top 5 yang belum berhasil dikalahkan Chen dan Toh. Akan tetapi, ketika dihadapkan dengan Rinov Pita, Chen Toh selalu punya alasan untuk bisa dikalahkan. Pada pertemuan pertama yang terjadi di babak 32 besar Malaysia Masters 2023, Rinov Pita menang dengan skor 22-20, 11-21 dan 2-1-15. Rinov Pita kembali keluar sebagai pemenang, saat kembali berjumpa dengan Chen dan Toh, pada babak kedua Australian Open 2023, dengan skor 21-16, 17-21 dan 2-1-19. Keunggulan Rinov Pita makin ditegaskan setelah hasil kemenangan ketiga, pada babak kedua China Masters 2023. Kali ini, mantan pasangan juara dunia junior tersebut, menang dalam 2 game saja, 21-18, 21-18. Kewas pada Anova bukannya tanpa alasan, Rinov Pita dan Chen Toh akan kembali bertemu di babak awal, tepatnya pada 32 besar India Open. Dengan catatan minor tersebut, Nova Widianto memperingatkan kepada anak didiknya, untuk tidak terjumpa ke dalam pola permainan Rinov Pita. Tangji dan Iwe bukanlah diri mereka yang biasanya saat melawan Rinov Pita. Kata Nova, ikuti bola spot.com dari The Star. Mereka kalah di tiga pertemuan dan itu karena mereka cenderung mengikuti irama permainan lawan. Ujar Nova, mantan pemain ganda campuran nomor 1 dunia itu, meminta Chen Toh harus mengambil inisiatif lebih dulu, dan jangan terlena dengan permainan Rinov Pita. Tangji dan Iwe harus mengambil inisiatif dengan bermain lebih cepat, dan tidak membiarkan Rinov Pita mengendalikan permainan. Imbuhnya, jika mereka bisa menjaga hal ini, mereka bisa menang dan mengincar hasil yang lebih baik di India Open. Mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk Malaysia Open pada 9-14 Januari 2024, dan pertandingan yang baik di Axiata Arena juga akan memberikan mereka dorongan sebelum bermain di India. Kata juara dunia dua kali itu. Kata juara dan Pekaveni-kan keemsama kalian know-bakar. Kata juara. Kata juara. Kata juara. Terima kasih.